dan tentunya hadirin pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada disiarkan langsung dari Randumas, Komplek Taman Purbakala Pugung Raharjo selamat malam dan juga selamat datang dalam debat publik calon bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Lampung Timur 2020 hadirin pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada debat publik perdana calon bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Lampung Timur 2020 kali ini mengangkat tema memajukan dan juga mensejahterakan Kabupaten Lampung Timur dan juga perlu kami informasikan kepada hadirin pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada bahwa acara kita pada kesempatan malam hari ini disiarkan langsung live di Radar Lampung TV serta streaming di channel Youtube kita di KPU Lampung Timur di Facebook kita KPU Lampung Timur dan juga di Instagram kita KPU Lampung Timur hadirin pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada sebagai wujud cinta tanah air kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia untuk itu marilah bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya hadirin dimohon berdiri terima kasih 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 Hadirin dimohon duduk kembali Hadirin pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada Selanjutnya marilah bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur Untuk itu kami undang untuk bisa bergabung di area depan Kepada yang kami hormati Bapak Wasiat Jarwo Asmoro Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dukung pasangan calon Serta seluruh masyarakat yang menyaksikan siaran radar Lampung TV Maupun Youtube atau Facebook atau Instagram KPU Kabupaten Lampung Timur Alhamdulillah bahwa pada kesempatan kali ini KPU Lampung Timur menyelenggarakan debat publik Bupat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur pada putaran pertama KPU Kabupaten Lampung Timur merencanakan dua debat Pabrik Ini yang pertama dan nanti insya Allah yang kedua jika tidak ada perubahan jadwal akan kita laksanakan pada tanggal 27 Dan konsepnya adalah debatnya dengan tema yang berbeda Tetapi akan sama-sama dengan pasangan calon baik Bupati maupun Wakil Bupati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia KPU Kabupaten Lampung Timur dalam proses penyiapan pelaksanaan debat kali ini Tidak ansih kami menyiapkan tetapi juga didukung oleh berbagai pihak Salah satunya dalam proses penyiapan penyusunan materi Yang menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan harus dijawab oleh masing-masing pasangan calon Ditunjuk oleh tim pakar yang sudah kami tunjuk Dan berikut kami akan memperkenalkan tim pakar yang sudah kami tunjuk Yang pertama adalah Dr. Dr. Santoso M.H Beliau adalah seorang akademisi Kemudian yang kedua Dr. Andes Ma'ruf Abidin MSI Tokoh masyarakat Lampung Timur Yang ketiga Pak Topan Indra Karsa SHMH Beliau seorang akademisi Yang keempat adalah Dr. Andes Haji Marsim MPDI Beliau tokoh masyarakat Lampung Timur Dan yang terakhir yang kelima adalah Dari kelima tim penyusun yang sudah kami tunjuk itu Nantinya kami beliau berlima tidak diperkenalkan hadir sesuai dengan peraturan KPU Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh kelima tim pakar yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Lampung Timur Sudah menyampaikan kepada KPU dan nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut Dan itu akan dijawab oleh setiap pasangan calon Selain nanti ada sesi segmen debat antar kandidat Untuk itu mari bersama-sama kita semua saksikan Debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur ini Harapan kami sajian ini yang kami persembahkan ini Menjadi salah satu bagian Yang menjadi landasan bagi masyarakat Lampung Timur Untuk menentukan pilihan di 9 Desember 2020 nanti Terakhir selamat menyaksikan Dan semoga kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada Untuk kelancaran dan juga kesuksesan seluruh rangkaian acara perdana kita Di debat publik calon Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 Untuk itu marilah bersama-sama kita akan memanjatkan doa bersama Yang akan diimami oleh Bapak Kiai Nurfuad Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa hamdali kafir mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yambawi Dijafkarimindu sultanik Allahumma ya Allah ya Tuhan kami Tiada kata rasa yang pantas kami haturkan di malam hari ini Selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat hidayah yang engkau anugrahkan kepada kami Sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan Debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Untuk itu ya Allah ya Rahmanu ya Karim Jadikanlah acara ini sebagai acara yang engkau ridhoi Yang membawa barokah rahmat taufik dan hidayahmu kepada kami Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim Izinkanlah kami mohon Jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar Pembangkit dan penggugah semangat kami Dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami Sehingga kami bisa bekerja secara profesional Baik dan tegun sebagai bukti syukur kami Dan penghambaan kami kepadamu Ya Allah ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Karim Sebentar lagi Kabupaten Lampung Timur akan melakukan hajar yaitu Belkada Maka dengan itu ya Allah kemohon kepada kami Mudah-mudahan awal hingga akhir dan pelaksana berkada Akan cipta keamanan dapat lancar Bukat Ridhamu ya Allah Ya Allah yang maha mengetahui Ilmu begitu luas tak terbatas Oleh karena itu anugerahkan keamanan ilmu-ilmu yang bermanfaat Sebagai bekal kami dalam mengalami hidup dan kehidupan Serta berilah kepada kami kekuatan Agar mengamalkan dan menyebar luaskan ilmu yang engkau anugerahkan kepada kami Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini Kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan dan kearifan Dan mengikuti kegiatan ini ya Allah Ya Allah ya mujabah sa'ilin Satukanlah hati kami Padukanlah langkah kami Segarkanlah pemahaman kami Agar kami dapat memiliki hikmah yang terkandung dalamnya Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah Yang dapat terlaksana dan baik dan sukses Ya Allah ya aziz ya gofar Pada saat ini dunia engkau berikan cobaan Berupa wabah penyakit corona covid-19 Tidak terlepas negara kami yang kami cintai Oleh sebab itu ya Allah Selamatkanlah saudara kami Negara kami khususnya kekuatan Lambung Timur Dari wabah penyakit yang melandang negara kami Kami menyadari bahwa semua itu adalah ujian Dan teguran peringatan kepada kami Banyak dosa-dosa yang kami lakukan Oleh bapak itu ya Allah Ampunlah dosa-dosa kami Dosa orang tua kami Dan dosa pimpin kami Rabbana latusir khulubana Ba'da izha zaitana Wablanamiladungka rahmah Innaka antal wahab Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhtu waqina azabana Walhamdulillahi rabbil alamin Baiklah Heidirin, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada Kembali kami mengingatkan bahwa acara kita pada malam hari ini Di debat publik perdana Calon bupati dan juga wakil bupati kabupaten Lampung Timur 2020 Kembali mengangkat tema Memajukan dan juga Mensejahterakan kabupaten Lampung Timur Dan perlu kami informasikan Acara kita pada malam hari ini Tetap menggunakan protokol kesehatan Di masa pandemi COVID-19 Hadirin, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada Langsung saja Acara malam hari ini akan dipandu oleh moderator kita Putri Ayuning Tias Selaku jurnalis TV CNN Indonesia Inilah debat publik Calon bupati dan juga wakil bupati kabupaten Lampung Timur 2020 Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Nandi Selamat malam Bapak Ibu Hadirin sekalian Dan juga pemirsa di rumah Sebuah kesempatan Senang sekali saya Putri Ayuning Tias Malam hari ini akan mendapat kehormatan luar biasa Memandu Jalannya debat publik pilkada Lampung Timur Tahun 2020 Dan untuk memulai acara Langsung saja Mari sama-sama kembali Kita kenali Para calon pemimpin Lampung Timur Kita lihat sama-sama Tayangan berikut ini Selamat menonton! 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 selamat menikmati 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 Dan sekarang mari kita saksikan dulu profil singkat penyelenggara debat pada malam hari ini, KPU Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih telah menonton! 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 dengan Raden Beni Kesuara menyusun PC dan yakni Kabupaten Lampung Timur Sejahtera Mandiri berdaya tayu, unggul dan berbudaya untuk mewujudkan PC terbagi 5 misi sebagai berikut Pertama Pertama Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan yang dasar Kedua meningkatkan tarif hidup masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja dan wira usaha yang baru Ketiga memajukan perekonomian masyarakat berbasis pengembangan potensi dan sonasi Baik, terima kasih Bapak Saya potong di situ mohon maaf waktunya sudah habis kita berikan dulu tepuk tangan Silakan pendukung Pak Salon nomor 1 Terima kasih Bapak Dan berikutnya saya persilahkan pasangan Salon nomor 2 Pak Zaiful Bukhari dan Pak Sudibyo 2 menit Bapak sejak Bapak mulai berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Salam Namu budaya salam kebajikan Tabikun Yang terhormat Ketua KPU Lampung Timur, Ketua Bawaslu dan seluruh masyarakat Lampung Timur yang berdaya saing Lampung Timur yang religius Lampung Timur yang aman dan Lampung Timur yang berkepribadian berdasarkan kegotong royongan Selanjutnya Untuk mewujudkan visi Kami sudah menyusun 5 misi 1. Menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang berkualitas serta terjangkau oleh seluruh masyarakat 2. Membangun infrastruktur yang mantap dan merata untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah 3. Mengembangkan ekonomi kerajaan dan investasi yang berbasis agribisnis serta mengembangkan potensi daerah dan kearifan lokal 4. Membangun masyarakat yang agamis berbudiluhur dan berbudaya untuk memperkokoh kegotong royongan kerukunan dan keamanan masyarakat 5. Menciptakan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien Selanjutnya misi tersebut kami jabarkan dalam program strategis 1. Layanan kesehatan gratis di rumah sakit muskadana dan seluruh puskesmas yang ada di Kepadaan Lampung Timur 2. Layanan sistem pengaduan informasi cepat dan tanggap 3. Peningkatan zatraan bagi perangkat desa Infan pendidikan dan infan kesehatan Baik, 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 berikan tepuk tangan dulu Mana pendukung paslon 2 Baik, terima kasih Bapak, silakan duduk kembali Terima kasih, berikutnya saya persilakan Paslon nomor urut 3 Dr. Andes M. Dawam Raharga MSI dan Haji Azwar HDSE MSI Silakan paparkan visi misi dimulai dari Bapak bicara 2 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om swastiastu Nawa budaya Salam kebetulan Masyarakat Lampung Timur dimanapun berada Masa pandemi adalah masa-masa yang sulit yang kita hadapi Visi kami adalah Membangun Lampung Timur berjaya Dengan membangun desa yang dimulai dengan Menjadi desa yang aman Maju, mandiri dan sejahtera Sektor pertanian menjadi sektor prioritas Dengan memfasilitasi petani Dengan supplier, distributor, dan perbankan Kami bertekad meningkatkan struktur infrastruktur jalan Kemudian sektor keamanan menjadi prioritas Dengan mengembangkan sistem kamtikmat yang terpadu Kami ingin mempermudah pelayanan kependudukan Ijin usaha Serta memangkas birokrasi yang berbeli-beli Serta menghapus pungli Dan untuk menciptakan investasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan Untuk mendukung program pembangunan Kami bertekad untuk meningkatkan sumber daya manusia Dengan mendukung tercetaknya universitas baru yang berkualitas Sehingga masyarakat Lampung Timur tidak perlu lagi keluar daerah Untuk melanjutkan kuliah Kami juga bertekad untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Dengan memperbanyak puskesmas-puskesmas pembantu Serta meningkatkan fungsi posyandu Dan dalam rangka menjadi pelayan masyarakat yang terdepan Kami bertekad terus meningkatkan kecederaan masyarakat Dalam menerapkan protokol kesehatan Di saat sama melakukan upaya-upaya penelitian ekonomi daerah Sebagai upaya mengatasi angka pembangunan penyusunan yang melonjak pasca COVID Kami hadir memenuhi panggilan untuk membangun Lampung Timur Menjadi daerah yang maju makmur sejatera Maju Lampung Timur berjaya Baik Baik, terima kasih kita berikan tepuk tangan dulu Untuk paslon nomor urut 3 Silahkan duduk kembali Bapak-Bapak Dan sudah disampaikan visi misi dengan sangat baik oleh ketiga pasangan calon Kita sekarang jeda dulu Setelah ini paslon akan mulai menjawab pertanyaan dari para panelis Tetap bersama kami Debat publik pilkada Lampung Timur 2020 kembali setelah jeda Sampai jumpa di video selanjutnya Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19 Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama Gunakan hak pilihmu Rabu 9 Desember 2020 Nama saya Krayatun Dari Desa Porosari, Ketamatan Pataharnoban Nama saya Bukat Pilih Desa Penyempirito, Ketamatan Webungur Harapan saya Dupati siapapun yang terpengangti Supaya memperhatikan rakyat kecil Dan terutama pada guru-guru naji atau margot masjid dan imam-imam masjid Harapannya lebih maju lagi Lampung Timur ini Seperti bisa bantu Seperti pedagang-pedagang kecil begini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Baik terima kasih Anda masih menyaksikan Debat publik Belkada Lampung Timur 2020 Untuk membuka segmen ini Kita berikan tepuk tangan dulu Boleh tim kampanye kita berikan tepuk tangan Untuk kepada ketiga pasangan calon Kita memasuki segmen untuk menjawab pertanyaan Tadi di awal untuk Anda yang baru bergabung pemirsa di rumah Tadi di awal para pasangan calon sudah mengambil pertanyaan masing-masing ya Dan semuanya masih di segel Saya bacakan dulu ketentuannya Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan tema Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dan masing-masing paslon akan mendapat kesempatan menjawab selama 2 menit Bisa dimulai oleh siapa saja Salon bupati atau calon wakil bupati Dan nanti saling melengkapi juga bisa Selama waktunya masih ada Dan kami mulai dari pasangan calon nomor urut 2 Pak Zaifu Bokhari dan Pak Sudibyo Saya bacakan pertanyaannya Saya tunjukkan dulu ke kamera Ini tadi diambil oleh pasangan calon sendiri Dan sudah ditulis nomor 2 Masih semuanya tersegel Saya buka sekarang Baik Siap Pak Zaifu dan Pak Sudibyo ya Saya bacakan soalnya Jumlah anggaran dalam proses pembangunan daerah Sangat penting untuk melaksanakan program-program Yang akan dilakukan oleh kepala daerah Untuk menyejahterakan masyarakatnya Pertanyaannya Mengenai hal ini Berapa persen alokasi dana yang akan Bapak nanti berikan Sebagai kepala daerah Untuk menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur Dan untuk program apa saja Sudah dimengerti Pak pertanyaannya? Baik Baik silahkan dimulai dari sekarang Terima kasih Ini pertanyaan sangat bagus Terkait alokasi anggaran tahun 2021 2020 bahwa APBD kita di Lampung Timur Berkisar 2,3 triliun Sebelum dilakukan repositing Di samping itu Sudah jelas ada anggarannya 10 persen Ini untuk kesehatan 20 persen untuk pendidikan Dan sisanya untuk memenuhi kewajiban wajib Dan Bapak Ibu ada sekalian Bahwa yang paling utama Terkait dengan infrastruktur Bahwa di Lampung Timur tahun 2020 Ada alokasi anggaran 257 miliar Ini dalam rangka menunjang Infrastruktur perbaikan jalan Yang ada di Lampung Timur Oleh karena itu sisanya Ini dibantukan Diberikan untuk meningkatkan Kejahatan masyarakat Oleh karena itu Bapak Ibu hari sekalian Mengingat bahwa kondisi Infrastruktur Jalan di Lampung Timur Sangat banyak yang mengalami kerusakan Banyak panjang jalan kebupaten Lampung Timur Ini 1844 km lebih Dan tentunya Hampir 40 persen Ini mengalami rusak berat Oleh karena itu tentunya Ini harus lakukan perbaikan Dan masyarakat Lampung Timur Alhamdulillah 2020 kita bisa melaksanakan Perbaikan infrastruktur jalan Sepanjang kurang lebih 210 km Ini tameraga Membantu Mesehatan masyarakat Porsi ideal Penganggaran adalah 40 banding 60 40 untuk belanja rutin Tidak langsung Dan 60 adalah Belanja yang langsung Ke masyarakat Idealnya sesuai dengan Ketentuan undang-undang 20 persen adalah Untuk pendidikan 10 persen Untuk kesehatan Selebihnya 30 persen ini Untuk belanja modal Dan selebihnya Untuk kesehatan Baik terima kasih Berikan tepuk tangan dulu Pendukung Paslon 2 Sudah menjawab dengan baik Silahkan duduk Bapak-bapak Berikutnya Saya akan berikan giliran Untuk Paslon nomor urut 3 Dr. Andes M. Dawam Raharja MSI Dan Haji Azwarha DSE MSI Saya bacakan pertanyaannya Saya tunjukkan sekali lagi Ke kamera Ini semua masih disegel Diambil sendiri oleh Masing-masing Pasangan calon Kita buka soal nomor 3 Saya bacakan soalnya ya Bapak Pak Dawam dan Pak Azwar Hadi Berdasarkan data BPS Lampung Timur Jumlah guru honorer SD 341 orang SMP 985 orang Dan SMA 357 orang Guru honorer Dan guru PNS Secara umum Mempunyai tugas yang sama Namun Kesejahteraan mereka Sangat jauh berbeda Terlebih Bagi guru honorer Yang belum mendapatkan Tunjangan profesi guru Atau sertifikasi Pertanyaannya sekarang Apa yang akan Bapak lakukan Terhadap nasib Para guru honorer ini Jika Bapak terpilih Menjadi Pemimpin Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Terima kasih Atas Pertanyaannya Jadi Berdasarkan data Bapak tersebut Kami Pasangan Urut nomor tiga Apabila terpilih Menjadi Bupati Lampung Timur Berkaitan dengan Anggaran Ya Berkaitan dengan Honor Yang di Harapkan oleh Guru honorer Ya Begitu banyak Kita akan Upayakan Kita anggarkan Sesuai dengan Kemampuan Keuangan daerah Yang jelas Kami Upayakan Untuk Meningkatkan Insentif Guru Honor Serta Guru Ngaji Dan Kami upayakan Untuk meningkatkan Kesejahteraan Mereka Sehingga Bisa memenuhi Kelayaan Untuk Kesejahteraan Hidup Untuk Guru honor Dan Guru Ngaji Ketimpangan Di Lambung Timur Dirasakan oleh Setiap Murid Pengajar Di satu SD Negeri Dibandingkan Dengan Guru Pergabung Negerinya Lebih banyak Guru Honornya Oleh sebab itu Kalau kami terpilih Menjadi Bupati Dan Wakil Bupati Kami akan Tingkatkan Penghasilan Guru Honor Dengan Meningkatkan Honornya Melebihi Daripada Honor Yang sesuai Dengan Harapan Seperti Daerah-daerah Terpenciti Dan ini Yang kami Tahu Setelah kami Merasakan Lebih Tahu Banyak pengaduan Maluan Terhadap kami Guru Honor Ternyata Di suatu Sekolah Dibandingkan Guru Honor Dua Per-tiga Ternyata Disitu Ada Bawai Negerinya Dua Guru Honor Nya Lapan Disitu Tepat Kita Melihat Bahwa Di Tenaga Di Nambung Timur Sangat Lemah Sekali Oleh sebab Itu Bila kami Menjadi Bupati Kami akan Berlepisi Mengadakan Perbaikan Terhadap Tenaga Guru Terima Baik Terima kasih Silahkan Memberikan Tepuk tangan Silahkan Memberikan Tepuk tangan Sekali lagi Saya Sampaikan Kepada Tim Pendukung Untuk Memberikan Tepuk tangan Jika Saya Persilahkan Ada Waktunya Terima Kasih Silahkan Duduk Kembali Paslon Nomor Tiga Sekarang Kederaan Paslon Nomor Urus Satu Bapak Yusran Amirullah SE Dan Dr. R.B. Nikis Warok Saya Bacakan Pertanyaannya Kembali Saya Tunjukkan Masih Tersegel Dengan Baik Baik Siapa ya Lampung Timur Memiliki Luas Areal Pertanian Sekitar 113.291 Hektar Hal ini Menjadi Lahan Yang Potensial Untuk Mesejahterakan Masyarakat Akan Tetapi Sesuai Dengan Teori Supply And Demand Harga Komoditi Pertanian Akan Anjrok Pada Saat Panen Besar Yang Dapat Merugikan Petani Pertaniannya Sekarang Langkah Langkah Apa Yang Bisa Dilakukan Supaya Harga Produksi Pertanian Seperti Jagung Singkong Padi Tetap Tinggi Dan Stabil Waktunya Dua Menit Dimulai Sejak Bapak Berbicara Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seperti yang kita ketahui Untuk Lampung Timur Saat-saat Sekarang ini Singkong Harganya Anjrok Begitu juga Dengan Padi Padi Juga Dan Jagung Dan Kalau kita Menjadi Bupati Saya 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 Akan Memikirkan Petani Karena Petani Ini Adalah 75% Petani Di Lampung Timur Adalah Petani Jadi Yang akan Kita Angkat Nanti Memang Petani Ini Karena Apa Kalaupun Nanti Kita Terpilih Menjadi Bupati Petani Ini Diangkat Tarif Hidupnya Insyaallah Kedepan Lampung Timur Akan Lebih Maju Dan Lebih Lebih Baik Terima kasih Terima kasih Saya Tambahkan Bahwa Petani Di Lampung Timur Hari Ini Sangat Mendambakan Harga Harga Yang Stabil Jadi Dalam Hal Ini Keduluan Pasangan Kami Adalah Juga Seorang Petani Jadi Sangat Mengharapkan Harga-harga Pupuk Ketersediaan Pupuk Lalu Irigasi Yang cukup Buat Delah Petanian Dan Juga Bibit Yang Baik Yang Disediakan Oleh Pemerintah Pada Dasarnya Kestabilan Harga Menjadi Bagian Penting Bagi Petani Di Lampung Timur Untuk Meningkatkan Daya Saing Agar Penghasilan Mereka Meningkat Dan Mensejahterakan Rakyat Lampung Timur Pada Umumnya Mungkin Harapan Kami Berdua Sebagai Paslon Nomor Satu Petani Di Lampung Timur Akan Menjadi Maju Apabila Kami Kami Terima 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 Baik Terima Kasih Paslon Nomor 1 Silahkan Berikan Aplaus Tim Kampanyenya Terima Kasih Kita sudah Mendengar Jawaban Dari Para Paslon Terkait Dengan Tema Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Sekarang Kita Jedah Dulu Nanti Setelah Jedah Di Segmen Berikutnya Masih Ada Pertanyaan Dari Para Panelist Yang Akan Dijawab Oleh Para Paslon Tetap Bersama Kami Di Debat Publik Pilkada Lampung Timur 2020 Halo Teman Pemilih Lampung Timur Ada 12 Hal Baru Saat Kau Mencoblos Di BPS Pertama Wajib Menggunakan Masker Kedua Menjaga Jarak Aman Minimal 1 Meter Ketiga Mencuci Tangan Sebelum Dan Setelah Mencoblos Keempat Mengecek Suhu Tubuh Saat Memasuki TPS Kelima Menggunakan Saru Tangan Plastik Yang Disediakan Oleh Petugas Keenam Menggunakan Tinta TTS Sebagai Tanda Memilih Ketujuh Jumlah Pemilih Pert TPS Sebanyak 500 Kedelapan Petugas KPPS Dilengkapi Dengan APD Kesembilan Datang Sesuai Jadwal Membawa Pulpan Dan Identitas Tiri Kesepuluh Penyemprotan Disinfektan Secara Berkala Dilakukan Di PS Kesebelas Ada Bilik Khusus Bagi Pemilih Bersuhu Tubuh 37,3 Derajat Celsius Ke-12 Tidak Berkerumun Dan Mendari Kontak Visi Abdullah Alias Bangdol Desa Negara Nabung Kecamatan Sokadana Nama Saya Papa Bento Saya Dari Desa Mulyo Asri Kecamatan Bumi Nabung Saya Pribadi Agak Supaya Pemimpin Yang Terpilih Nanti Betul-betul Membawa Lampung Timur Lebih Maju Lagi Seperti 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 Diarapan Saya Khususnya Pertanian Perhatikan Harga Singkong Khususnya Sini Mayoritas Pertanian Singkong Saya Mau Diperhatikan Harga Itu Jangan Sampai Kayak Sekarang Inilah Harapan Saya Itu Lebih Lebih Mampur Terpilih 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Anda masih menyaksikan Debat publik Pilkada Lampung Timur 2020 Bersama saya Putri Ayu Ning Tias Bertindak sebagai moderator Langsung dari Randum Mas Komplek, Pagung Raharjo Dan sekarang kita sudah memasuki Segmen ketiga Ini adalah kembali Para pasangan calon akan menjawab pertanyaan Dari soal yang tadi sudah diambil Dan Amplah pertanyaan atau pertanyaan Pada segmen ini Bapak-Bapak Berkaitan dengan tema memajukan daerah Sama seperti sebelumnya Masing-masing akan diberikan waktu Untuk menjawab selama 2 menit Dan dimulai sejak Bapak mengucapkan Kata pertama Dan untuk kesempatan pertama Di segmen ini adalah paslo nomor urut 3 Dr. Andes M. Dawam Raharjo MSI Dan Haji Azwar Hadi SE MSI Akan saya bacakan soalnya dulu ya Bapak Baik soalnya masih tersegel sekali lagi Dan nomornya dituliskan langsung tadi Oleh pasangan calon masing-masing Saya bacakan soalnya Jumlah aparatur sipil negara Di Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan data BPS tahun 2019 Adalah 3.850 laki-laki 4.508 perempuan Total 8.358 orang Akan tetapi banyak ASN berdomisili Di luar Lampung Timur Hal ini tentu saja merugikan dari aspek efektivitas kerja Perkembangan daerah dan perekonomian Pertanyaannya sekarang Kebijakan apa yang akan Bapak buat Agar pejabat dan ASN Kabupaten Lampung Timur Berdomisili di Kabupaten Lampung Timur Terima kasih atas pertanyaannya Kami mengambil Seandainya saya terpilih Menjadi Bupati Lampung Timur Dalam rangka Ngambil kebijakan Supaya masyarakat tinggal di ASN tinggal di Lampung Timur Adalah motivasi untuk meningkatkan Kesejahteraan Kami terkait dengan Pemberian tambahan penghasilan pegawai DPP Dan kita upaya Itu tidak hanya berdasarkan prestasi kerja Tapi berdasarkan tingkat kehadiran pegawai Karena itu untuk memotivasi mereka Supaya tinggal di Lampung Timur Atau bekerja dengan suhu-suhu di Lampung Timur Kita tingkatkan penggunaan kinerja ASN tersebut Sidak atau investasi mendadak Sebagai upaya monitoring penerapan pegawai Penerapan sanksi guna meningkatkan Kebisiminan pegawai Itu yang kami lakukan Jika kami terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Masih rewaktu Bapak, silakan Yang jelas kami tambahkan Di samping itu Kami kalau berupaya Bagaimana membuat komitmen Supaya mereka Benar-benar Ingin memajukan Lampung Timur Jika kita bikin kontrak Atau pentrak kerjasama Akun politik Setiap pejabat Harus bersedia di tempat Di Lampung Timur Khususnya Supaya mereka benar-benar Memperhatikan Pembangunan yang ada di Lampung Timur Baik Baik, sudah Baik Baik, terima kasih Untuk paslon nomor urut 3 Silakan Berikan tepuk tahan Tim pendukungnya silakan Saya persilahkan Terima kasih Dan selanjutnya Giliran paslon nomor urut 1 Pak Yusran Amirullah SE Dan Dr. Benny Kisworo Saya bacakan pertanyaannya sekarang Lampung Timur memiliki bentang wilayah yang sangat luas Pemerataan pembangunan menjadi persoalan Sekaligus tantangan Bagi setiap pemimpin daerah Khususnya masalah jalan kerusak Bagaimana konsep dan strategi Bapak Dalam melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan Di Kabupaten Lampung Timur Dua menit waktunya Pak Silakan Terima kasih Kalaupun kami terpilih menjadi Bupati Lampung Timur Yang pertama Kita akan memajukan pembangunan jalan Karena selama ini jalan Yang sampai sekarang ini sudah selama 21 tahun Jalan di Lampung Timur tidak tuntas-tuntas Kalau kita nanti terpilih Kita terpilih menjadi Bupati Kita berpikir bagaimana Jalan yang dibangun dalam 1 tahun Tapi targetnya 5 tahun Bertahannya Jadi sekarang ini pembangunan di Lampung Timur Satu tahun Satu pembangunan satu ini Satu tahun Tapi Selama 3 bulan 3 bulan sampai 4 bulan Bertahannya Jadi kami ke depan Kalau menjadi Bupati Di Lampung Timur Ke depan Jadi membangun sesuatu itu Targetnya 5 tahun Supaya tidak 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 berpindah-pindah Pembangunan jalannya Jadi Sekali lagi Kalau kita membangun Satu kali bangun Minimal Maslon nomor 1 Mengutamakan kualitas Dari Peningkatan Sarana Infrastruktur Jadi bukan hanya pemerataan Tapi juga kualitas Bagaimana mungkin Semua rata Kalau tiap tahun Jalan rusak Jalan dibangun Satu bulan Kena hujan Rusak Jadi kami mementingkan Satu kualitas Jalan Kemudian Pemerataan Pembangunan Kami mempunyai program Jalan mulus Jembatan bagus Artinya Setiap jalan Bukan hanya sekedar Pembuatan jalan Tapi jalannya harus mulus Dan jembatan juga harus bagus Demikian Dari kami Baik Baik Terima kasih Silahkan berikan tepuk tangan Untuk paslon Nomor urut 1 Terima kasih Bapak-bapak Berikutnya adalah Kesempatan untuk Paslon nomor urut 2 Pak Zaifu Bokhari Dan Pak Sudibio Saya bacakan dulu soalnya ya Waktu menjawabnya Masih sama Bapak-bapak 2 menit ya Baik Tidak mudah Untuk meyakinkan Investor Dari luar daerah Untuk Berinvestasi Kondusivitas Iklim Investasi Lampung Timur Dinilai Masih perlu Ditingkatkan Apa Yang akan Bapak Lakukan Untuk Meyakinkan Investor Bahwa Investasi Atau iklim Investasi Di Lampung Timur Kondusif Dan Menguntungkan Silahkan Bapak Baik Terima kasih Dalam rangka Meningkatkan Investasi Di Lampung Timur Pertama Bahwa Apabila nanti Kami pasangan Nomor urut 2 Merupakan Amanah Dengan Masyarakat Lampung Timur Kami ingin Mengundang Para investor Untuk berinvestasi Di Lampung Timur Dengan pertama Jaminannya Bahwa Perizinan Yang dilakukan Harus Cepat Tidak berbelit-belit Yang pertama Yang kedua Bahwa ada Jaminan Terkait Dengan Keamanan Atas investasi Yang ada Di Lampung Timur Yang kedua Tentunya Kita mempermudah Dalam semua sektor Sehingga para investor Ingin Berinvestasi Di Lampung Timur Jaminan-jaminan Itulah yang akan kami lakukan Dan tentunya Kami mengajak Pada seluruh Masyarakat Indonesia Apa dimanapun Berada Untuk bisa Berinvestasi Di Lampung Timur Dan tentunya Kami Akan memberikan Jaminan Baik itu Kemudahan Dalam perizinan Keamanan Dalam investasi Dan dalam bentuk Lain Sehingga Para investor Merasa nyaman Aman Untuk berinvestasi Di Lampung Timur Yang jelas Adanya Kepastian hukum Ini yang akan Memberikan garansi Bagi investor Untuk masuk Karena selama ini Biaya investasi Yang tinggi Jika tidak Dibarengi dengan Adanya Kepastian hukum Bagi mereka Untuk menanamkan investasi Banyak investor Yang kabur Di Lampung Timur Yang selanjutnya Adalah Kita akan Memetakan potensi Potensi Investasi Yang ada di Lampung Timur Dan itu Sehingga Investor ini Dapat Mengakses secara mudah Dan pelayanan Akan kita berikan Juga secara online Sehingga Tidak perlu Susah-susah Mereka datang Ke Lampung Timur Terima kasih Baik Terima kasih Silahkan Berikan tebu tangan Untuk pendukungnya Silahkan Tiga pasangan calon Sudah menjawab Pertanyaan dengan Sangat baik Terkait dengan strategi Memajukan Lampung Timur Tapi Debat publik ini Masih akan Lebih seru lagi Di segmen berikutnya Karena kita akan Memasuki sesi debat Jadi tetap bersama kami Di depan publik Pilkada Lampung Timur 2020 Sampai jumpa di video Bapak 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 Lampung Timur Akan segera tiba Yuk semangat Sambut dengan Suka cita Saatnya Memajukan Lampung Timur Tercinta Dengan memberikan Suara cita Dan lupa Jangan lupa Ajar Tawa-tawa Jawa Keluarga Segala Bagus TPS Oh Harp Yuju Kami Pintu Saitpaling Terlalu Yuk ayo 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 Panggai Hak Pilih Kita Untuk Pilih Perti Dan Wakili Ya Yuk ayo 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 Susaskan Ilgung Langsung Untuk Bebas Asia Jujur Dan Adi Bersama Kami Kita Mewujudkan Pilbuk Lampung Timur Baribu Belakulun Lancara Mendamai Bermatabat Yuk ayo 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 Panggai Hak Pilih Kita Untuk Memilih Bupati Dan Wakil Ya Yuk ayo 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 Sukseskan Pilbuk Langsung Bebas Asia Jujur Dan Adi Sama Kampenu Kita Mewujudkan Pilbuk Lampung Timur 2020 Lancara Menjamai Bermatabat Dekat Lampung Timur Akan Segera Tiba Yuk Semangat Sambut Dengan Sukacita Saatnya Memajukan Lampung Timur Tercinta Dengan Memberikan Suara Kita Jangan Lupa Ajak Tawa-tawa Wajah Keluarga Segala TPS Oh Hujur Pemimpin Saipa Linggara Tarun Hujur Ti Tepet Sampai Tepet Jangan Tepet 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 Terima kasih. 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 buruh, undang-undangan BUSLO itu terkait dengan undang-undang itu sekarang masih pro dan kontra antara pihak masyarakat dengan pihak penguasa dengan undang-undang itu kita nanti akan melihat dulu, meninjau melihat sejauh mana kepentingan masyarakat kalau kami terlebih nanti, kepentingan masyarakat yang membutuhkan BUSLO tersebut karena itu antara dua pihak masih sama saling-saling mempertahankan pihak masyarakat yang merasa didugikan pekerja khususnya dengan adanya undang-undang itu kemudian mudah-mudahan kami akan melihat melihat itu dulu baru kami ambil kesimpulan baik, masih ada waktu Bapak mau dilanjutkan? baik, baik, terima kasih berikutnya akan silakan langsung diberikan tanggapan oleh Pak Sudibyo selama satu menit Bapak tanggapannya bukan pertanyaan ya Pak ya, baik terjadinya range seeking ini adalah adanya praktek rente rente ini berkaitan juga dengan berkaitan dengan ketimpangan ketidakadilan yang dilakukan oleh segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan sehingga upaya yang harus dilakukan adalah adanya goodwill dari pemerintah kabupaten dari pemerintah daerah untuk melakukan sistem pemerintahan yang good governance clean governance sehingga praktek-praktek kolusi nepotisme ini bisa dihapuskan terima kasih baik, terima kasih berikan tepuk tangan untuk pendukung Paslon 2 dan Paslon 3 silakan pasangan calonnya sudah saling bertukar jawaban kita lanjutkan sesi debat ini berikutnya kesempatan calon bupati nomor urut 3 Bapak Dr. Andes M. Dawam Raharjo MSI memberi pertanyaan Pak Dawam akan memberikan pertanyaan untuk Paslon nomor urut 1 Pak Yusran dan Pak Beni Pak Dawam kami persilahkan waktunya Bapak 1 menit untuk memberikan pertanyaan kepada Paslon nomor urut 1 terima kasih kepada nomor urut 1 berdasarkan data BPS angka melek huruf di Lampung Timur pada tahun 2018 adalah 95,8 persen sedangkan terdapat 4,90 persen atau sekitar 49,000 masyarakat di atas usia 15 tahun yang masih buta huruf di sisi lain IPM Lampung Timur 69,34 menempatkan Lampung Timur dari Sedang bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan IPM tersebut baik baik silahkan dijawab 2 menit Bapak terima kasih untuk bidang pendidikan pemerataan pasarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal termasuk pondok pesantren dan biaya siswa pendidikan dan semua tingkat bagi siswa berprestasi kurang mampu dan habis Al-Quran biaya siswa dan magang bagi mahasiswa mahasiswa putera daerah serta beberapa program pendidikan lainnya terima kasih Pak Bupati upaya peningkatan IPM bagi kami berdua akan dilakukan melalui program jangka menengah jangka dan jangka panjang artinya kita harus mempersiapkan generasi muda yang melek huruf bukan hanya melek huruf saja tapi melek digital karena hari ini akibat pandemi kita semua harus dipaksa untuk melek digital artinya kita harus melakukan pemerataan akses pendidikan dan juga memeratakan akses digital di seluruh Lampung Timur selain itu kita lakukan pemerataan jumlah pengajar profesional artinya pengajar yang benar-benar bisa membangun masyarakat pendidikan di Lampung Timur kemudian juga paslon kami juga mempunyai program memberikan beasiswa kepada semua tingkatan agar para pelajar semuanya bisa memperoleh pendidikan yang layak dan juga kita tidak hanya memfokuskan pada pendidikan formal tapi juga informal agar tenaga kerjanya bisa diperserap di perusahaan baik baik terima kasih saya ingatkan Bapak silakan digunakan kembali face shield ya silakan baik ditanggapi oleh Pak Haji Azwar Hadi terima kasih Pak Yusron atas jawabannya data BPS mencatat perkembangan IPM Lampung Timur pada tahun 2018-2019 adalah memperoleh Lampung yakni hanya 0,43% kalah dari pesisir barat yang berkembangannya mencapai 1,32% guna donkrak IPM Lampung Timur agar kita masuk dalam kategori tinggi beberapa strategi kami sebagai berikut meningkatkan inisiatif honor dan honor guru ngaji 2, meningkatkan peluasan mutu pendidikan formal 3, mendorong pendirian kampus kampus baru di Lampung Timur sehingga lulusan STA dapat melanjutkan tanpa harus lari dari Lampung Timur baik terima kasih Bapak silakan berikan tepuk tangan untuk paslo nomor 3 dan paslo nomor 1 yang sudah menjawabkan pertanyaannya berikutnya adalah kesempatan calon Bupati nomor urut 2 Pak Zaiful Bukhari untuk memberi pertanyaan kepada paslo nomor urut 1 Bapak Pak Yusran dan Pak Beni silakan Pak Zaiful pertanyaannya 1 menit baik terima kasih untuk paslo nomor 2 peningkatan sejahteraan masyarakat Lampung Timur melalui peningkatan produk domestik regional bruto akan sia-sia jika masih tergerus oleh besarnya inflasi kebijakan apa dalam mereka menekan inflasi salah satunya dengan open market open market operation kira-kira menurut paslo nomor 1 setuju atau tidak terima kasih silakan diulang bapak sedikit over apa pak diminta kejelasan over market operation yang ditujukan pada paslo nomor 2 oke over market operation baik silakan baik kita tunggu dulu waktunya baik waktunya 2 menit paslo nomor 1 untuk menjawab terima kasih pada paslo nomor 2 atas pertanyaan bahwa PDB akan sia-sia dengan 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 masalah inflasi jadi pada dasarnya PDB kita di lambung timur disebutkan bahwa ada open market operation betul gak ya ya artinya disini kita melihat bahwa semua pasar yang ada harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di lambung timur jadi pada dasarnya seluruh kemampuan kita dalam memperoleh hasil pendapatan hasil daerah akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ini bagi kami adalah bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang utama untuk sebagai kunci agar wilayah kita menjadi lambung timur menjadi wilayah yang kabupaten bertaraf nasional untuk itu mari sama-sama kita lakukan penghasilan asli daerah setinggi-tingginya agar kesejahteraan masyarakat lambung timur bisa terwujud silahkan bapak mau ditambahkan cukup baik waktunya dihentikan baik silahkan langsung ditanggapi oleh fasudibio satu menit bapak terima kasih sebenarnya pada dasarnya produk domestik nasional produk domestik rasional buto ini adalah tolak ukur dari pendapatan masyarakat lambung timur ketika pdrb ini naik ini tingkat sejahteraan pun bisa juga diukur naik tapi tolong dibedakan dengan pendapatan asli daerah ini kan pendapatan pemerintah daerah gitu loh jadi tidak bisa disamakan dengan pdrb nah yang dikatakan oleh pas nomor satu saya juga tidak apa ya sebetulnya sudah 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 sesuai dengan apa yang ada di benak kami hanya saja mungkin perlu ditambahkan bahwasannya dengan tiga metode pendekatan penerimaan pengeluaran produksi apabila produk domestik regional ini naik ini juga berbanding searah dengan peningkatan sejahteraan masyarakat baik terima kasih berikan tepuk tangan untuk pendukung paslon 2 dan paslon 1 ya sesi debat masih berlanjut lagi masih belum berhenti berikutnya saya berikan kesempatan untuk calon bupati nomor urut 3 dokter antes M. Dawam Raharjo MSI Pak Dawam bisa memberikan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 Pak ya Bapak silahkan memberikan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 waktu untuk memberi pertanyaan satu menit Bapak terima kasih Pak Saiful hasil survei ekonomi nasional 2019 menyebutkan bahwa Lampung Timur menjadi kabupaten dengan peringkat nomor 4 di Indonesia dimana seluruh masyarakatnya mengeluhkan sakit selain itu menurut data di atas dana data dinas kesehatan provinsi Lampung Timur masuk kategori 6 kabupaten yang angka setangtingnya cukup tinggi bagaimana pendapat Anda baik 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 terima kasih untuk Pak Gawam atas pertanyaannya bahwa tahun 2019 pemerintah Lampung Timur di dalam APBD perubahan kita telah mengalokasikan anggaran dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat di Lampung Timur karena selama ini kami sering melihat dan menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan sulitnya masyarakat untuk melaksanakan atau melakukan berobat di puspesmas maupun di masyarakat kemudian resiko dana karena memerlukan biaya yang cukup tinggi oleh karena itu saya dilantik pada saat itu bulan Juni 2019 melanjutkan kemimpinan Bu Husnounia saya melakukan APBD perubahan yang mana disitu kita masukkan bagaimana anggaran kesehatan kita tingkatkan sehingga masyarakat Lampung Timur tidak lagi berobat mengeluarkan biaya tetapi diberikan jaminan bahwa dengan KTP dan fotokopi KK semua masyarakat Lampung Timur bisa berobat gratis baik itu di rumah sakit umum dan segera maupun di semua puskesmas yang ada di Lampung Timur oleh karena itu itulah upaya-upaya kami dan mereka menekan sehingga masyarakat Lampung Timur ini bisa merasakan keadilan karena hak sehat itu adalah hak masyarakat nah terkait dengan stunting memang beberapa daerah mengalami hal yang yang apa disampaikan oleh Pak Paslo nomor 1 nah kami sudah melakukan hal-hal dan mereka menekan daerah-daerah yang terjadi stunting dengan melakukan pendekat-pendekatan dan juga meningkatkan baik itu melalui dana desa dan lain sebagainya sehingga stunting ada di desa itu di camatin bisa kita tekan dan kita kurangi baik terima kasih silahkan langsung ditanggapi Pak Azwar Hadi 1 menit waktunya terima kasih Pak Saipul atas jawabannya kami berberapa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menurun angka stunting makin berstrategi yang akan kami lakukan adalah mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat target adalah mengurangi masyarakat yang mengeluh sakit sekaligus mengurangi angka stunting sebagai pencerminan daripada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yaitu mengoptimalkan plan fungsi pos sandu yang saat ini telah memiliki 1.246 pos sandu kemudian meningkatkan fasilitasnya mengoptimalkan fungsi 269 pos kes des kemudian meningkatkan fasilitas jumlah pos 2 di kecamatan-kecamatan baru memiliki 95 pos 2 dan meningkatkan fasilitas jumlah pos kes mas di Lawat Kinal dan mengoptimalkan rumah sakit cukadana sebagai pusat pelayanan baik terima kasih silahkan mendukung paslon 2 dan 3 memberikan tepuk tangan untuk pasangan calon yang diunggulkan masing-masing terima kasih berikutnya yang terakhir masih ada satu lagi kesempatan terakhir saya berikan untuk calon bupati nomor urut 1 Pak Yusran memberi pertanyaan untuk paslon nomor urut 3 memberi pertanyaan untuk Pak Dawam dan Pak Azwar Hadi silahkan Bapak pertanyaannya diberikan dalam waktu satu menit terima kasih untuk paslon nomor urut 3 saya langsung kita ketahui bersama bahwa Lampung Timur sebagian besar masyarakat bermata pencarian di sektor pertanian salah satunya masalah masalah besar yang dihadapi petani adalah terkait dengan harga jual pasca panen hari ini pemerintah daerah sepertinya tidak atau belum berperan untuk melindungi petani dan dari jatuhnya harga komoditi pertanian terima kasih baik terima kasih Pak Yusron atas pertanyaan untuk mengantisipasi itu kami paslon urut 3 apabila dipercaya untuk menjadi terjadir pilih menjadi Bupati Lampung Timur kemudian kami akan mengkaji kemungkinan regulasi penerapan harga dasar sehingga dengan demikian bisa ditentukan standar harga minimal contoh petani singkong dapat mengembangkan industri biotanol sekaligus terobosan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan selanjutnya sesuai dengan program kami kami perlu memfasilitasi petani dengan supplier distributor dan perbankan bahkan untuk mengantisipasi anjloknya harga hasil pertanian sehingga masyarakat petani tidak banyak dirugikan karena itu perlu dukungan pembiayaan dan pemodalan perbankan sesuai dengan program petani berjaya berubaya menghubungkan petani dengan sektor perbankan baik masih ada waktu Bapak mau ditambahkan cukup sudah cukup baik berikutnya saya persilahkan untuk calon wakil bupati nomor urut satu menanggapi terima 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 jawaban dari pertanyaan kami yang kami soroti masalah harga bahwa sebagaimana kita tahu bahwa lahan pertanian yang 1113 291 hektare yang ada di kita di Lampung Timur sebagai lahan pertanian itu tentu saja memberikan PR yang banyak untuk pemerintah kaupaten kita untuk bagaimana tetap petani itu mendapat prioritas utama dalam kesejahteraan masyarakat pada hari ini jadi kita harus memberikan stimulus kepada petani-petani kita agar merangsang mereka untuk produksi lebih lancar agar harganya tetap stabil demikian baik terima kasih kita berikan dulu tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon sudah melewati sesi debat dengan sangat baik ya kita sekarang jeda dulu bapak-bapak dan juga para hadirin sekalian dan juga pemirsa di rumah kita sekarang jeda setelah ini para pasangan calon masih akan menjawab pertanyaan dari panelis tetap bersama kami di debat publik PILKADA Lampung Timur 2020 Apolo sebenarnya 9 Desember itu ngapain sih pak pak eh teman memilih iya jangan lupa ya air rabu tanggal 9 Desember 2020 datang ke TPS untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur oke sukses untuk kita semua Bupati Terima kasih. Kali ini terkait dengan strategi menyerasikan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah. Temanya itu, masing-masing paslon seperti biasa akan mendapat kesempatan menjawab selama 2 menit. Kami mulai dari pasangan calon nomor 2 sekarang, Pak Baipu Bokhari dan Pak Sudidyo. Saya bacakan pertanyaan, saya tunjukkan dulu ke kamera, ini masih tersegel ya. Baik, kita mulai sekarang. Sudah siapa? Ya. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menyebut bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pertanyaannya, dari penjelasan undang-undang tersebut, konsep apakah yang akan Bapak buat sebagai cara akselerasi pembangunan di Kabupaten Lampung Timur? Waktunya 2 menit, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Bagaimana kita ketahui bahwa undang-undang nomor 25 tahun 2004 terkait dengan pembangunan daerah, bahwa Kabupaten harus bisa menyelaraskan antara pembangunan baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah Kabupaten. Nah, oleh karena itu, yang menjadi prioritas daripada pemerintah pusat, pertama terkait dengan infrastruktur. Begitu juga dengan provinsi, juga terkait dengan infrastruktur. Dan Lampung Timur juga mengikuti terkait dengan perbaikan infrastruktur yang ada di Lampung Timur. Yang kedua, terkait dengan pertanian, bahwa pemerintah pusat, Bapak Presiden, juga telah mengelontorkan beberapa anggaran terbesar untuk Kabupaten Lampung Timur. Di antaranya adalah Bundung Gerak Jagung dan Marga Tiga. Oleh karena itu, pemerintah provinsi juga telah menyelaraskan terkait dengan petani berjaya. Dan Lampung Timur juga harus mengikuti demikian. Oleh karena itu, terkait dengan Undang-Undang 24, Undang-Undang 25-24, terkait menyelaraskan antara pembangunan pusat, provinsi, dan Bapak Presiden. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, bahwa Kabupaten Lampung Timur sudah menyelaraskan pembangunan antara provinsi, antara pusat, Bapak Presiden, dan Kabupaten. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten itu sama dengan yang ada di provinsi dan di Bapak Presiden. Ya, terima kasih. Salah satu langkah akselerasi yang kita lakukan adalah kita sudah membuat yang namanya aplikasi sistem informasi pembangunan masyarakat. Jadi, dari situ kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, juga akselerasi ini kita bangun dari proses melalui musrenbang, baik desa, dari dusun, desa, Kabupaten, dan terkait dengan musrenbang nasional. Baik, baik, terima kasih. Berikan rukisan dulu, pendukung paslo nomor dua. Ya, terima kasih, Bapak-Bapak. Berikutnya adalah jiliran paslo nomor urut tiga, Dr. Andes M. Dawam Raharjo MSI dan Haji Adwar HDSI MSI. Saya bacakan soalnya ya, Bapak-Bapak. Ya, sudah siap hasilan nomor tiga ya? Baru-baru ini terjadi penolakan yang besar dari berbagai lapisan masyarakat terhadap rancangan undang-undang Omnibus Law yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR sebagai undang-undang. Bagaimana sikap Bapak terhadap dualisme kepentingan ini? Silahkan dijawab. Waktunya kami berikan dua menit. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam undang-undang kita kerja tentunya harus dikaji secara khusus karena tidak hanya berkaitan dengan isu-isu yang menyangkut rakyat tapi juga kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Karena itu dalam mengambil kebijakan itu perlu adanya sinkronisasi antara kebijakan yang sesuai dengan keharapan masyarakat. memperhatikan kebaikan kebaikan yang ada dalam masyarakat mencendung-cendung ketidakpuasan juga melihat potensi yang muncul dari akhirnya undang-undang ini baik yang berkaitan dengan pembukaan lakukan kerja ataupun investasi. Baik, terima kasih. Berikan tepukan dulu untuk pendukung paslan nomor 3. Terima kasih, Bapak. Silakan. Ya. Berikutnya kiriran paslan nomor 1. Pak Yusnan dan Pak Bumi. Saya bacakan pertanyaannya. Dalam melakukan pembangunan daerah setiap pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan bisa melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan. Dalam hal ini sebutkan teknis strategis atau kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur yang akan Bapak lakukan. Waktunya 2 menit, Pak. Terima kasih. Untuk pembangunan kita mengacu apa yang diharapkan oleh masyarakat. Karena masyarakat ini yang sebagai sumber sebagai sumber informasi untuk pembangunannya. Jadi kita selalu berkomunikasi dengan masyarakat apa yang dibutuhkan satu daerah dan satu daerah lainnya. Karena apa? Kalau kita menggaji apa yang diharapkan oleh masyarakat itulah yang akan kita bangun. Oke, pada intinya adalah pembangunan Kabupaten Kota harus waras dengan pembangunan nasional. Artinya kita harus menerjemahkan pembangunan nasional itu ke dalam pembangunan daerah. Kemudian kita menurunkan dalam visi-misi Kabupaten kita jadi kita lakukan sesuai dengan reformasi birokrasi yang sejalan dengan pemberantasan korupsi. Selain itu kita menerapkan sistem good governance and clean governance artinya selamat menikmati selamat menikmati